Hai semifinal piala FF 2020 semakin memanas bukan hanya panas karena persaingan ke-4 semifinalis namun juga panasnya insiden yang terjadi di dalam lapangan uniknya di dua pertandingan leg pertama semifinal semuanya membahas tentang wasit pertama saat Indonesia berhadapan dengan Singapura kuat Garuda harusnya mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-77 Usai Riki Kambuaya dijatuhkan di dalam kotak penalti namun sayangnya wasit tim di don hanya memberikan pendangan bebas kedua saat Vietnam berhadapan dengan Thailand tim asuhan partang sel harus menerima ketidakadilan bukan hanya satu namun banyak sekali keputusan wasit asal Qatar Saud al-abda yang tidak masuk akal dan membuat sepak bola ASEAN mencurigai jika ada mafia dibalik ajang ini pertama ketika keeper Thailand Kacai Bukrom keluar dari kotak penalti dan melanggar penyerang Vietnam Nguyen Pantoan ia menjatuhkan Nguyen Pantoan dengan menarik baju namun sang pengadil asal Qatar Saud Ali al-abda hanya memberikan kartu kuning bukan kartu merah selanjutnya di akhir laga di landang Thailand miratep pompan juga jelas-jelas melakukan handball di kotak terlarang akan tetapi sang pengadil tidak menganggapnya sebagai pelanggaran padahal kita penalti diberikan Vietnam berpeluang mempertipus kedudukan menjadi 1-2 dan membuka jalan lolos ke final piala AFF 2020 ini bukti-bukti sudah terkumpul dan memang sudah seharusnya hal-hal semacam ini akan ditindaklanjuti jika benar ada orang yang terlibat di dalamnya siap-siap saja hukuman berat dijatuhkan kepada siapapun pihak yang terlibat Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!